Intro Hai Assalamualaikum Balik lagi di channel Cerio Live Kali ini aku mau bikin jajanan receh nih Suka ada dijual di SDSD Yaitu martabak telur Disini udah aku siapin bahan-bahannya Ada 22 lembar kulit lumpia Lalu ada 6 butir telur ayam Lalu ada 9 batang daun bawang yang sudah aku iris tipis Setengah sendok teh garam 3 sendok makan bubuk keju Kalau kalian gak mau pakai bubuk keju gak apa-apa ya Bisa diganti aja sama penyedap rasa dan garam Oke kita lanjut ke proses pembuatan ya Disini sih bahan-bahannya tinggal dicampur-campurin aja ya Dan bawangnya dicampurin sama telur ayamnya Lalu masukkan bubuk kejunya Lalu masukkan garamnya Oke kita aduk-aduk dulu Ini sudah tercampur rata semuanya Sudah tidak ada lagi yang menggumpal bubuk kejunya Siap untuk memasak ya Disini sudah aku panasin teflonnya Aku pakai tikol ya Kalian boleh pakai teflon aja Masukkan dulu Minyak gorengnya sebanyak 2 sendok makan Atau secukupnya aja Dan bawang goreng-buru Merantakan sebanyak Oke Masukkan kulit lumpianya Satu Ini dengan api kecil aja ya Jangan api besar Lalu masukkan telur ayam yang tadi kita campurkan dengan bawang Batakan Sampai tingkat kejunya Kira-kira 2 sendok salur Lalu ditutup lagi dengan gula tinggi ya Ingat dengan api kecil aja ya Soalnya ini cepat sekali masaknya Kalau kira-kira nanti kulit lumpianya sudah bosong Soalnya telurnya belum matang Sekali dibiarkan bawahnya ya Kalau sudah mulai agak coklatan Boleh dibalik Ini belum coklat Jadi belum aku balik bawah Lihat lagi Di baliknya Sudah mulai Bapak coklatan sedikit Sudah mulai langsung Minca dibalik ya Ini langsung Dibagi dua keingin Langsung kita cepat lagi Masak sampai semua warnanya menjadi kecoklatan ya Ini akan balik dulu Sering-sering dilihat ya Tidak boleh ditinggal Kalau ditinggal nanti bawah musok Oke Baik Kalau semuanya sudah mulai kecoklatan Jadi kita angkat ya Lakukan sampai semua bahan habis ya Voila Udah jadi Ini matabak telur Bikinan aku Aku cobain dulu ya Karena sudah agak dinginan Jadi agak mengempis ya Telurnya ini Memang sifatnya telur kan begitu Asinnya pas Semuanya pas Tinggal dilahap aja deh Dicocok saus Lebih enak Oke Sekian dulu ya Jejenan receh yang aku buat ini Kalian bisa coba di rumah Jangan lupa Like, share, and subscribe Bye-bye